Allah adalah hakim yang adil dan benar. Hakimilah aku, Tuhan, apakah aku benar dan apakah aku tulus ikhlas? Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar, engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Perisai bagiku adalah Allah yang menyelamatkan orang-orang yang tulus hati. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Di Eremia 23 ayat 5-6 Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Tuhan keadilan kita. 1 Yohanes 3 ayat 1-2 Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apakah keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.